Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah seorang subscriber saya di YouTube di pembahasan mengenai cara mengarsir posisi cut dan posisi file ini adalah posisi cuttingan dan disini adalah posisi timbunan ya Oke ini adalah posisi timbunan yang diarsir seperti ini kemudian ini adalah posisi cut ya nanti kita akan arsir kita akan arsir sesuai seperti ini jadi ini adalah posisi cutnya ini adalah posisi file ya seperti ini ya mau posisi file seperti itu Oke saya akan mendemokan saya punya contoh disini ya saya kita mulai caranya Oke baik saya akan rubah stylenya dulu karena ini adalah style berdasarkan dari sini ya di koridornya akan rubah tampilannya ke tampilan lain saya klik koridornya klik kanan koridor properties kemudian di bagian kode di bagian kode itu kita ganti ke bansetnya yang ini yang saya dapat ya IWBN kode setel dari grup telegram di komunitas sipil 3d Indonesia teman-teman nanti bisa bergabung disana kita akan dicari di pencarian untuk menemukan komunitas komunitas Autocast sipil 3d di telegram Oke ini saya dapat disitu semoga saya di isinkan untuk sedikit memakai ini ya kemudian tutorial saya Oke saya gunakan IWBN kode setel dari kemudian no show kemudian apply kemudian oke masuk waktu itu sudah nah disini saya sudah membuat juga service untuk koridornya ini saya sembunyikan dulu ya saya ke service properties kemudian kemudian ke display kemudian oke saya sembunyikan dulu apanya arfasenya service properties ke sini oke 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 baik sudah modern ini untuk sampel lain saya sembunyikan kemudian dulu saya klik seperti ini kemudian saya klik kanan seleksi melar supaya semuanya sudah terseleksi yang memiliki kemudian klik kanan kemudian di solid objek kemudian high select objek oke sudah tersembunyi ya dengan baik oke 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 ini juga bisa kita sembunyikan sebenarnya ya poin-poin seperti ini saya boleh klik kanan modern select similar sembunyikan dulu ya semuanya klik kanan solid height objek seperti itu agar seperti ini kita bisa sembunyikan juga kemudian seleksi melar kemudian klik kanan solid height objek seperti itu ya Nah sekarang ini sudah mulai kelihatan berarti sekarang kita coba membuat arsirannya caranya klik disini klik kanan ya modern corridor properties tak masuk ke slot pattern disini ada slope pattern disini ada bagian informasi parameter kode service kemudian slope pattern kita pilih slope pattern kemudian disini ada ad slope pattern kita klik seperti ini oke baik Nah sekarang saya klik garis yang kedua dari luar ini namanya hingga ini namanya garisnya kita klik seperti ini oke hingga kemudian kita pilih hingga ya hingga kemudian oke kemudian ini namanya garis daylight ya ini namanya garis direct nanti sebentar bisa dilihat kodenya di properties Oh dimasuk saya di koridor ya klik seperti ini kemudian kita pilih daylight field ya karena ini adalah daylight field makanya kita pilih field karena ini adalah posisi tim timbunan seperti itu jadi namanya daylight field nah disini muncul daylight field ini yang arsiran yang dipakai menggunakan arsiran basic ya arsiran basic artinya masih bawaan dari sipil 3d ya nanti kita bisa coba custom sebentar kita coba lihat hasilnya dulu kemudian oke oke maka ini adalah bawaan dari sipil 3d ya menggunakan basic maka ini ada satu panjang ada satu pendek seperti ini ya Oke semua jadi semuanya yang posisi cut itu sudah di arsir aja di posisi tomas saya di posisi file sudah terarsir ya kita akan edit dulu yang ini ya saya klik kanan koridor properties kemudian saya masuk ke sini ya ini saya akan duplikat ya saya saya akan duplikat dari style yang aslinya supaya kita tidak merubah dari aslinya ini kita copy ya ini kita duplikat copy karena selection yang baik dan di bagian informasi kita beri nama basic arsiran file oke atau kita namakan saja arsiran arsiran ya arsiran file masa saya Oke ini adalah arsiran file kemudian kita ke bagian layoutnya deskripsi nya bisa diubah bisa tidak ya ke bagian layout nah di bagian layout kita lihat di sini ada komponen ada komponen komponennya pun bisa kita tambahkan nanti seperti itu ada komponen tiga dan seterusnya sekarang di sini ada dua komponen ini adalah komponen satu ini adalah komponen dua jadi misalnya kalau saya rubah warnanya komponen satu ke warna ini Oke bisa terlihat ya maka di sini ada terubah warnanya ini namanya komponen satu ini tetap ini tidak ada perubahan di posisi posisi sini ya slow plane top of slope kita tetap di posisi top of slope Oke top of slope sekarang di bagian persen offline disi panjangnya sini ada 25% ya 25% kita saya mau coba ke 45% kita coba perubahannya apa yang terjadi seperti ini ya oke maksimum lain kita tambahkan juga ke 45 saya bisa makan maksimum lainnya kemudian di slope line offset slope line offset ini kita memilih bagian divide divide itu pembagian oke kalau kita pilih persen oke seperti ini hasilnya kita pilih divide divide ini dibagi berdasarkan jumlahnya jumlahnya satu kalau kita tambahkan dua disini maka disini berubah jadi dua biasanya kalau kita di Indonesia itu untuk arsiran seperti ini ya arsiran slope itu satu panjang satu pendek ya satu panjang satu pendek berarti ini kita isikan satu saja oke oke baik seperti itu kemudian simbolnya simbolnya dia muncul biasanya disini ada triangle ya asli seperti ini ya ada simbol seperti itu ada filter dan seterusnya nah yang saya sering pakai saya menggunakan nan bisa juga kita bisa membuat dari auto cat blog saya sementara menggunakan nan supaya ini tidak ada simbol di atasnya oke sekarang ke komponen dua kita ke komponen dua oke sama ya top of slope oke 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 sekarang warnanya kita samakan warnanya kodenya tadi ini ya 1010 ya oke yang ini ya color 10 supaya sama warnanya oke sudah sama warnanya seperti itu nah disini ada minimum distance minimum distance itu itu jaraknya dari sini ke sini jaraknya lima met lima ya lima meter tidak bisa merubahnya ke misalnya per dua meter ya dia makin sempit seperti ini per dua meter maksimum distanya kemudian di sini ada ada opsi ini kita ada usah rubah pastikan sini kita ambil adalah adalah persen boleh atau distance boleh di sini nah distance distance itu sekian misalnya ya kemudian simbol type-nya pastikan di sini dan saja ya di slope lain simbol kotirengkel seperti ini saya pilih ke-9 saja dengan moden oke di sini saya berubah sudah jadi dua saja jaraknya ya dan oke 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 ya disini ada arsiran field daylight field dan arsiran field modern apply kemudian oke nah sudah terakhir ya ini sudah sudah ada arsiran seperti ini eh cukup keren sekali ya jadi ada arsirnya kesini kita juga bisa mengarsip di sampingnya di sini ya Oke kita buat dulu arsiran kartunya ya klik seperti ini slow pattern at slot pattern saya klik ini ya oke kemudian kita pilih link ya kemudian klik ini ini adalah posisi cut matanya kita pilih dari light Oke kita pilih kate hem March ini tahu ke dos者 oke kalau delay cup sepertiini kayak Aku gak Friwa lagi oke kalau sudah delikat dari sini ya kalau kayak klik kanan corridor properties sekarang ini kita ganti sama caranya ya ini kita copy current selection juga atau yang sudah jadi bisa kita copy misalnya saya pilih disini adalah arsiran file modern saya copy copy current selection ini saya ganti namanya ke arsiran card ya arsiran card Oke kemudian warnanya yang warnanya basicnya merah merah ya merah ujung saja saya pakai modern komponen 2 saya merah juga dulu warna merah Oh sorry sini merah Oke kita oke arsiran card baik saya rubah Oke satu panjang satu pendek ya oke sudah terarsir ya seperti ini nah sekarang kita milikin di sini di kanan real properties saya edit dulu Oh sorry kita kita add slot pattern dulu antar kita edit Oke kita pilih ya Oh dan disini ada like-like file Oke nanti saya pilih ke arsiran file Oke 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 sudah muncul ya ini jaraknya dua tadi saya isikan nanti kita pilih sama rata ini juga kita bisa edit nanti kita lagi di sini ya saya klik di sini klik kanan corridor properties kita add slot pattern disini ya saya pilih hingga ada yang cari the like-nya kita pilih lagi oke oke ini kita ganti ke arsiran file Oke 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 Peki ke arsiran file Hai Master ya kayaknya ada error pengaruh ini kali kanan corridor properties eh die like saya habis dulu ya Oke saya coba gunakan disini saya klik disini klik kanan kredor propertis kemudian ad-slot pattern saya pilih disini ya kemudian hingga klik disini hingga delikat lagi prosesnya Oke sudah seperti ini ya tidak ganti selnya saya klik disini klik kanan lalu propertis hewak oke 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 sini ya saya akan ganti ke posisi cut rc langkat oke baik sudah ya sudah terarsir dengan sempurna sangat keren sekali ya untuk membuat arsiran Oke jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya cara membuat arsiran saya kira cukup untuk tutorial kali ini bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh